Kancil, merupakan binatang yang terkenal cerdik di hutan. Suatu hari, Kancil ingin menyeberangi sungai dan mencari makanan di daratan sebelah sungai. Namun, ternyata jembatan yang biasa dipakai untuk menyeberang rusak terkena badai tadi malam. Kancil yang kebingungan tiba-tiba memiliki ide. Ia mencari bapak buaya yang terkenal galak dan kejam. Dengan takut-takut dia mendekati bapak buaya. Tak disangka bapak buaya yang melihat Kancil langsung menerkam kaki si Kancil. Kancil berteriak kaget, bapak buaya, tolong jangan makan saya sekarang, tolong. Bapak buaya berhenti menggigit si Kancil, katanya, kenapa memangnya? Saya sangat lapar, dan kamu terlihat enak sekali. Beri saya waktu beberapa jam untuk menggendutkan tubuh saya terlebih dahulu, supaya daging saya lebih banyak, dan bapak buaya bisa lebih puas memakannya, mohon si Kancil pada bapak buaya. Tidak, kamu pasti mau menipuku dan melarikan diri, tolak bapak buaya. Saya berjanji Pak, selagi saya membesarkan badan, bapak bisa panggil teman-teman yang lain juga untuk menyantap saya. Tentu tubuh saya akan semakin besar dan bisa dibagi-bagikan pada teman-teman bapak. Namun saya harus mencari makanan di seberang. Karena makanan di daerah sini sudah sangat sedikit, saya tidak bisa menggendut di sini. Ada berapa banyak teman yang bapak punya? Tanya Kancil. Banyak sekali, kata bapak buaya. Kalau begitu coba panggil semuanya dan minta mereka berjejer supaya saya bisa menghitungnya. Jadi saya tahu akan dibagi berapa badan saya, setelah saya gemuk nanti, kata si Kancil lagi pada bapak buaya. Bapak buaya dengan polosnya menuruti Kancil dan memanggil semua temannya, dan memintanya berjejer supaya Kancil bisa menghitung. Setelah semua berkumpul dan berjejer, Kancil menaiki satu persatu buaya-buaya itu sambil menghitungnya. Kancil terus menginjaki buaya-buaya hingga keseberang sungai, dan kemudian berlari secepat mungkin untuk menghindari kawanan buaya sebelum ia menjadi santapan. Buaya-buaya itu merasa sangat bodoh, dan menyadarinya jika mereka hanya ditipu dan diperdaya oleh Kancil. Sedangkan Kancil, dia berhasil menyeberang dan tidak dijadikan santapan buaya-buaya itu. Terima kasih telah menonton!